Halo ko friends, wah ada soal menarik nih Yuk kita kerjaan sama-sama pasti mudah Hitunglah luas segitiga dengan ukuran berikut Nah disini untuk menghitung luas segitiga kita harus tahu Apa sih rumus luas segitiga? Rumus luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi per 2 Nah yuk kita jawab soal nomor 1 Soal nomor 1 diketahui bahwa alasnya sama dengan 16 cm Dan diketahui bahwa tingginya adalah 10 cm Kita diminta untuk mencari luas segitiganya Nah menggunakan rumus luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi per 2 Maka didapat alasnya adalah 16 x 16 dikali tingginya adalah 10 per 2 Lalu kita akan bagikan 16 dibagi 2 juga untuk ruas bawah yaitu 2 dibagi 2 Nah untuk ruas atas sama ruas bawah sama-sama kita bagi 2 16 dibagi 2 adalah 8, 2 dibagi 2 adalah 1 Maka 8 dikali 10 itu adalah 80 dengan satuannya cm persegi Nah jangan lupa kita tuliskan pada tabelnya ya ko friends 80 cm persegi Untuk soal nomor 2 sampai 6 itu sama jalannya ko friends Maka didapat untuk soal nomor 2 Hasilnya untuk luas segitiganya yaitu 16 dm persegi Untuk soal nomor 3 didapat bahwa luas segitiganya adalah 48 m persegi Untuk soal nomor 4 didapat bahwa luas segitiganya adalah 84 cm persegi Untuk nomor 5 didapat bahwa luas segitiganya 168 dm persegi Dan untuk soal nomor 6 didapat bahwa luas segitiganya adalah 42 m persegi Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 7 Nah soal nomor 7 yang ditanyakan adalah alas Maka bisa kita gunakan rumus luas segitiganya Kita masukkan luas segitiganya adalah 189 sama dengan alas yang ditanyakan adalah alas Dikali tingginya diketahui adalah 21 lalu per 2 Selanjutnya untuk kedua ruas kita kali dengan 2 untuk menghilangkan 2 pada ruas sebelah kanan Maka ruas sebelah kiri kita kali dengan 2 Ruas sebelah kanan juga kita kali dengan 2 Untuk ruas sebelah kanan itu 2 dengan 2 itu dibagi 2 Maka hasilnya adalah 1 Untuk ruas sebelah kiri 189 dikali 2 itu adalah 378 sama dengan alas dikali 21 Lalu untuk menghilangkan 21 pada ruas sebelah kanan Maka kedua ruas itu kita bagi dengan 21 Maka 378 dibagi 21 adalah 18 Lalu 18 sama dengan Untuk ruas sebelah kanan 21 dibagi 21 adalah 1 1 dikali alas adalah alas Maka didapat bahwa alasnya adalah 18 desimeter Nah kita tuliskan pada tabel ya Coference 18 desimeter untuk alasnya Untuk soal nomor 8 9 10 itu sama dengan jalan soal nomor 7 Maka didapat bahwa Untuk soal nomor 8 hasilnya alasnya Yaitu 16 cm Untuk soal nomor 9 didapat bahwa Tingginya adalah 4 cm Untuk soal nomor 10 didapat bahwa Tingginya yaitu 25 cm Wah Coference hebat nih telah menyesuaikan soal pada kali ini Tetap semangat belajar ya Coference Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!